Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Masmur 62 ayat 10-13. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali ala berfirman dua hal yang aku dengar bahwa kuasa dari ala asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tentang neraca, kita pernah membaca dalam kisah di kitab Daniel, bahwa ada seorang raja yang merupakan anak dari Nebukadnesar bernama Belsasar. Dia itu melakukan dosa dengan makan dari cawan-cawan emas atau pinggan-pinggan atau piala-piala yang sebenarnya diperuntukkan untuk perkakas baik Allah. Dan itu berarti adalah milik Allah. Mungkin orang berpikir akan mudah saja untuk menghina Allah seseorang dan dia mengacaukannya dengan menjadikan cawan yang biasa dipakai untuk persembahan menjadi minum, tempat minum bagi dia bersama selir-selirnya. Tetapi itu menunjukkan penghujatan kepada Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang kita sembah, yang disebut juga Allah Yahweh. Tetapi mereka itu, Raja Belsasar itu mendapatkan langsung hukumannya seketika itu juga di malam itu. Karena dia melihat sebuah tangan yang menuliskan sesuatu di dinding, yang kemudian diterjemahkan oleh Nabi Daniel sebagai kerajaanmu akan dipecah dan diberikan kepada orang lain karena kamu telah ditimbang dan kamu itu lebih ringan daripada angin. Kamu itu kosong. Itu artinya perbuatan baik Raja Belsasar ditimbang dengan perbuatan jahatnya itu langsung jeng. Yang jahat itu lebih berat dan yang baik itu tidak ada. Dan beratnya yang terjadi di malam itu adalah ketika dia melakukan dosa penghujatan terhadap Allah dengan menghina perkakas baik suci yang diperuntukkan bangsa Israel untuk menyembah Allah. Dan kemudian malam itu dia mati dibunuh karena pasukan media Persia masuk ke istananya dan jatuhlah negara itu. Dan kita lihat di sini bahwa di Masmur dikatakan bahwa orang mulia dan orang yang dikatakan mulia oleh dunia ternyata kadang-kadang memiliki neraca yang lebih ringan daripada angin dan ini berbahaya seperti kisah Raja Belsasar. Dan Alkitab juga menyarankan kepada kita jangan percaya kepada pemerasan. Kalau misalnya orang melakukan pemerasan lalu dia menjadi kaya, janganlah kita menaruh harapan yang sia-sia seperti itu. Kita juga jangan merampas apalagi untuk memperoleh pertambahan harta. Karena hal itu akan membuat kita berdosa dan neraca kita menjadi ringan. Dan jika kita memiliki harta, janganlah juga hati kita melekat kepadanya sehingga kita memfokuskan diri kita kepada pengejaran harta. Dan semua kuasa itu berasal dari Allah. Dan juga kasih setia dan pengampunan itu juga berasal daripada Allah. Sebab Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.